Turut berhadir pada acara ini para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, camat Jaro, dan para pejabat di ruang lingkup pemerintah Kabupaten Tabalong. Safari ke kecamatan Jaro ini bertujuan untuk menjaga silaturahmi, juga sekaligus untuk menyerap aspirasi masyarakat Jaro, khususnya aspirasi mengenai pembangunan untuk Masjid Mujahidin ini. Dalam sambutannya, Bupati Tabalong menjelaskan kepada masyarakat mengenai aturan-aturan terkait pengeluaran bantuan rumah ibadah, karena proses bantuan di tahun sekarang sudah mengalami perubahan oleh pemerintah pusat. Nah yang penting persyaratannya dipenuhi, jadi ini juga yang kedua ini banyak diserang, karena bantuan terhadap rumah ibadah, karena seperti waktu-waktu yang lalu. Kalau dahulu ketika sistem pengolahan keuangan daerah kita ini longgar, begitu ketua panitia ke Tanjung mahada Bupati, Bupati bisa langsung di seposisi keuangan, bantu 200 juta. Kalau geritnya ada, di keuangan hari itu juga geritnya kalau dibawa beli. Nah, wah ini berubah total, dan dua tahun ini, karena bantuan sosial dan hibah ini, menurut informasi banyak disalahgunakan oleh kepulauan daerah, oleh perangkat daerah. Akhirnya pemerintah pusat membuat satu aturan yang menurut-urut aturan itu sebetulnya bagus saja. Tapi ini bisa menimbulkan salah anggap, seolah-olah Bupati Nanghan Nyarene, karena sekalian Bupati Bupati sebelumnya, setuju membantu. Nah, sekarang harus terdaftar di notaris. Legali, legitimasinya notaris, setelah itu didaftar di S-Bang Bor, Nambalong. Itu dilapirakan di permohonan. Nah, kita anggarkan dahulu, ini mulai-mulai dengan Pak Anggara, kan ini Pak Petua ya, nah, kayaknya setahun, hanya, jadi ini, karena harus dibawa pulang dari PR. Itulah mekanisme yang harus kita tumpul sekarang. Bupati Tabalong H. Janang Syafiani berharap agar silaturahmi serta acara seperti ini akan selalu dapat dibangun dan ditingkatkan ke depannya. Dari Jaro, Tim Liputan TV Tabalong melaporkan.